Welcome Homepedias, ketemu lagi dengan Kanidia Kanidia balik lagi di seksion pembahasan soal OSN dan kali ini Kanidia membahas soal OSP ekonomi 2019 ya karena ternyata KSP 2020 tetap lanjut jadi tetap semangat, mari kita berjuang supaya bisa jadi medalis di 2020 tapi seperti biasa sebelum lanjut, Kanidia mengucapkan terima kasih banget buat kalian yang udah mau mendukung dengan cara subscribe like dan share video ini ke teman-teman kalian biar kita bisa saling berbagi ilmu yang bermanfaat pastinya kita baca soalnya terlebih dahulu ya e-new firms will enter the market ya sebenarnya kalau di RT ini nih cukur Kanidia agak bingung menurut Kanidia artinya ya entahlah mungkin bahasa Inggris Kanidia ngasih agak kurang tapi kalau misalnya pengen dilihat maksud dari pembuat soal kira-kira soalnya berarti seperti ini jadi katanya kalau perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan sempurna itu lagi mengalami kerugian kerugian ekonomi ya jadi laba ekonominya negatif who are able lalu ada yang kemudian bertahan tetap bertahan di dalam pasar maka mengalami apa kayak gitu ya jadi kalau mau mencap soal nomor 8 ini kita kan dikasih tahu bahwa dalam persaingan monopolistik katanya lagi terjadi ya laba ekonomi yang negatif alias lagi rugi nih nah kira-kira kalau misalnya kita ada perusahaan nih kayak pasar persaingan sempurna juga kan ya mereka kan ciri utama dari si monopolistik dan PPS itu adalah mudah masuk dan keluar pasar nah apa sih indikator atau alasan kita mudah banget buat entry dan exit di pasar ini kak ya salah satunya adalah laba kalau misalnya perusahaan yang ada dalam pasar lagi untung banget untung banyak banget kira-kira perusahaan lain semangat gak sih untuk masuk ya semangat dong ya ih itu untung deh bisa sampai naik kaji gitu ya kita bakal bersemangat juga buat buka perusahaan tapi kalau misalnya lagi rugi maka bakal berlaku hal yang sebaliknya ih perusahaannya rugi kita rugi ayo deh kita keluar dari pasar ini ya jadi di pasar monopolistik dan PPS itu sangat mudah kok untuk masuk dan keluar dengan alasan laba atau rugi nah karena di kasus kita di nomor 8 dikasih tahu kalau katanya lagi ada rugi maka bakal terjadi apa iya maka bakal terjadi perusahaan itu banyak yang out banyak yang exit dari pasar karena merasa rugi kayak gitu nah terus pertanyaannya tapi ada juga yang able to stay tetap bertahan ya katanya gak deh aku optimis walaupun sekarang rugi insya Allah bakal untung lagi kok ntar nah pertanyaannya si perusahaan yang able to stay yang for me yang tetap stay disini bakal mengalami apa nih penyesuaiannya dalam bentuk di pasar bakal mengalami apa nah misalnya nih kasusnya kayak gini kita kasih contoh aja monopolistik contohnya perusahaan makanan kandian itu banyak banget contohnya industri coklat gitu ya kita ngomongin aja industri coklat pencipta snack semacam coki-coki ya misalnya kita ngomongnya adalah coki-coki ini nih bisa awalnya ya kalau misalnya kita dikasih tau ternyata perusahaan yang mampu membuat coki-coki itu anggaplah ya anggap ada 50 perusahaan kebanyakan ya ya 50 aja lalu ternyata dari 50 perusahaan ini mereka mampu menjual atau menawarkan ke masyarakat itu sebesar misalnya 100 ribu unit oke ya jadi ada 50 ribu terus mereka mampu menangkan 100 ribu unit lalu kemudian karena terjadi economic losses banyak yang rugi maka banyak yang out pasti ya contohnya nah terus ternyata setelah ada yang out sana sini perusahaan yang bertahan itu adalah sisa 20 perusahaan nah pertanyaannya disoal nih ya ada apa dengan si perusahaan yang ada di 20 ini nah kira-kira kalau sudah seperti itu bagaimana deh kuih yang kita produksi masih tetap sama ya harusnya ya karena kan pasar tetap sama lalu kalau misalnya kuinya tetap sama gimana dong kak maka yang terjadi adalah setiap pasar itu akan merasa ih orderan kita semakin banyak nih secara jumlah yang kita tawarkan tetap sama tapi saingan kita bakal berkurang maka yang terjadi adalah apa kira-kira iya mereka mengalami peningkatan orderan kalau diterjemahkan dalam bahasa sederhana maka permintaan mereka itu bakal meningkat karena persaingan udah semakin sedikit kayak gitu nah kalau dicari dalam bahasa Indonesia yang benar untuk part A sampai I maka jawabannya adalah ya an increase in demand for each firm jadi peningkatan permintaan untuk masing-masing perusahaan jadi jawaban untuk nomor 8 OSP ekonomi 2019 adalah bagian iya deh kan dia rasa itu aja pembahasan untuk soal nomor 8 OSP ekonomi 2019 sampai jumpa di video kan dia yang lain Assalamualaikum tonton video kan dia yang lain juga ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati